Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi di Kabupaten Karo hari ini, kita bergabung dengan kontributor MNC Media di sana, ada Ebenezer Pinem. Selamat siang Ebenezer. Siang Mas Pandi. Bagaimana situasi atau aktivitas Gunung Sinabung hingga siang ini? Apakah masih ada tanda erupsi atau seperti apa? Untuk aktivitas Sinabung sampai siang ini masih berstatus awas level 4. Dan pada dini hari 03-33 tadi terjadi erupsi susulan dengan tinggi kolom yang tidak dapat diamati dikarenakan Gunung Sinabung tertutup kabut. Sementara itu jumlah pengungsi sendiri masih bertahan di pos fungsi sekitar 7.424 jiwa, Mas Pandi. Oke, bagaimana dengan cuaca di sana kalau beberapa hari yang lalu sempat erupsi dibarengi dengan hujan yang berpotensi adanya lahar dingin? Begitu bagaimana cuaca di sana? Cuaca hingga siang ini di sekitar Gunung Sinabung tertutup awan tebal dan berpotensi terjadinya hujan keras. Mas dan kemungkinan akan ada lahar dingin di Himbo kepada warga agar tidak mendekati bantaran sungai untuk menghindari timbulnya korban jiwa akibat kerjangan lahar dingin, Mas Pandi. Oke, berarti kembali ada kepotensi terjadinya lahar dingin. Apakah ada imbauan resmi dari pihak PVMBG setempat kepada warga? Untuk imbauan sendiri, pos vulkanologi berulang-ulang mengimbau setiap 6 jam sekali kepada warga agar tetap waspada dan tidak mendekati aliran-aliran yang dilalui oleh lahar dingin Gunung Sinabung, Mas Pandi. Oke, Ebenezer tadi kita dapatkan informasi bahwa warga setempat mengaku saat ini mereka sudah mulai terserang penyakit atau kondisi batuk-batuk begitu, anak-anak mereka sudah banyak yang mengalami batuk. Nah, mereka mengaku bahwa mereka kekurangan masker begitu. Apakah memang tidak ada bantuan sama sekali misalnya masker atau bantuan lain kepada mereka? Untuk bantuan masker sendiri sudah bermunculan dari dermawan-dermawan mungkin belum didistribusikan ke desa-desa tersebut, Mas. Dari data yang kita terima, mungkin siang ini Kapoldasu, Sumatera, Tara, Irjen, Paulus, Waterpau akan langsung meninjau zona-zona bahaya dan desa-desa yang terdampak Abu Pulkani, Gunung Sinabung, Mas. Oke, tadi Anda katakan hanya diberikan oleh para dermawan. Bagaimana dengan dari pihak pemerintah setempat? Tidak adakah bantuan dari pihak pemerintah kepada warga? Tidak hanya masker, maksud saya bantuan lainnya juga. Apakah tidak ada sama sekali atau seperti apa? Kalau untuk bantuan dari pemerintah setempat juga sudah disalurkan Mas berupa logistik dan obat-obatan juga sudah disalurkan Mas. Oke, kita berbicara mengenai zona merah di kawasan Sinabung begitu, Ebenezer. Apakah warga sudah kembali ke rumah mereka yang berada di sekitar Gunung Sinabung atau mereka masih mengungsi hingga saat ini? Atau seperti apa? Hingga saat ini warga masih bertahan di pos pengungsian dan belum kembali ke desa mereka mengingat potensi luncuran awan panas maupun terjangan lahar dingin Gunung Sinabung masih tinggi dan berpotensi terjadi kembali, Mas Pandi. Oke, bagaimana dengan misalnya di jalan-jalan di sekitar atau di pemukiman warga, tadi ada liputan bahwa kawasan-kawasan pemukiman warga begitu masih diselimuti dengan sisa-sisa abu vulkanik. Bagaimana sejauh ini hingga siang ini? Apakah masih diselimuti? Hingga siang ini untuk dampak abu vulkanik mulai berkurang karena tadi malam juga terjadi guyuran hujan yang cukup deras. Hingga abu vulkanik sudah mulai terbawa oleh air hujan, Mas Pandi. Baik, terima kasih Ebenezer Pinem untuk laporan Anda. Kami tunggu terus perkembangan dari sana. Ebenezer Pinem, kontributor MNC Media, langsung dari Kabupaten Karos, Sumatera Utara.